Guys, ketika kita mengetahui bahwa pada tahun 1960-an, dua negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk menjelajahi luar angkasa, mungkin sulit membayangkan negara lain melakukan hal yang sama. Tapi tunggu dulu, jauh dari hingar-bingar kedua negara tersebut, sebutlah negara Zambia yang ingin masuk ke dalam percaturan ini. Saat puncak perang dingin terjadi, seorang guru sains sekolah dasar meluncurkan program luar angkasa Zambia National Academy of Science dengan 12 astronot muda yang telah dipersiapkan. Terdengar seperti mengadang-adang, tapi begitulah keinginan dari Edward Bukakan Koloso. Dengan akademi ini, ia menginginkan orang Zambia sebagai astronot pertama yang akan berjalan ke bulan. Informasi tentang keinginannya itu diberitakan oleh surat kabar Time Magazine pada 30 Oktober 1964 yang hanya berjarak 6 hari setelah kemerdekaan negara ini pada 24 Oktober 1964. Presiden pertama Zambia Kenneth Kaunda menyebut, keinginan yang koloso untuk orang Zambia keluar angkasa itu di luar tanggung jawab pemerintahnya ketika itu. Karena coba saja kalian pikir, gimana ceritanya negara yang baru seminggu merdeka sudah berpikir untuk pergi ke luar angkasa. Tapi kemauan kuat N. Koloso ini membuat banyak jurnalis untuk mengunjungi tempat latihannya. Mereka pun mempertanyakan keseriusan N. Koloso dalam program luar angkasa ini. Nah, untuk melatih mereka, N. Koloso mendirikan sebuah fasilitas khusus yang berjarak sekitar 7 mil dari lusaka ibu kota negara ini. Para astronot yang disebut dengan Afronauts mengenakan baju terusan dan helm militer Britania Raya. Mereka bergantian masuk ke dalam drum minyak yang berukuran 44 liter. Ketika ditanya maksud dari latihan tersebut, N. Koloso menjawab bahwa metode ini akan memunculkan sensasi kehilangan berat badan ketika perjalanan menuju ruang angkasa. Ia juga meminta pada Afronauts untuk berjalan dengan tangan mereka karena itulah satu-satunya cara untuk berjalan di luar angkasa. Dalam editorial surat kabar yang ditulis oleh dirinya sendiri berjudul We Are Going To Mars, N. Koloso mengungkapkan kalau perjalanan ke Mars akan dilakukan oleh seorang astronot wanita bernama Mata Muamba yang berusia 17 tahun, dua kucing, dan seorang misionaris. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun ITV, ia menyebut tujuannya membawa kucing ke Mars adalah agar dua kucing ini yang akan keluar dari roket terlebih dahulu ketika sampai di Mars. Jika dirasa aman, maka Muamba dapat keluar setelah itu. Aduh, konyol banget ya alasannya. Untuk menyukseskan misinya ini, N. Koloso masih membutuhkan banyak uang untuk membeli roket. Ia bahkan meminta bantuan dari UNESCO untuk mendanai programnya senilai 7 juta pound sterling. Beberapa media juga mengabarkan kalau N. Koloso meminta pendanaan 20 juta hingga 20 miliar dolar dari Israel, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Tapi tidak satu dolar pun mengalir dari negara-negara tersebut untuk mendanai proyeknya. Meski N. Koloso meminta dana kepada negara-negara itu, ia malah mencurigai Amerika Serikat dan Uni Soviet memata-matai mereka. Aduh, aduh. Pada akhirnya, keinginan N. Koloso untuk membawa Afronauts ke luar angkasa tidak pernah terwujud. Ia menyebut hal ini dikarenakan pendanaan yang tidak cukup. Tetapi sepertinya pernyataan itu cuma alasan aja, guys. Karena astronot perempuan mereka, Muamba, hamil setelah menjalani akademi ini. Ia dijemput orang tuanya untuk kembali pulang. Sedangkan astronot lain dikabarkan pergi dari akademi ini dan memilih untuk minum-minum serta mencari kesenangan lainnya. Waduh, bisa cabut gitu ya? Tanpa astronot dan uang, bisa dikatakan kalau program ini telah gagal total. Setelah itu, N. Koloso diberitakan pindah haluan ke dunia politik, sampai akhirnya ia meninggal pada 4 Maret 1989. Hingga kini masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh N. Koloso. Apakah keinginannya untuk membawa warga Zambia menjelajahi luar angkasa? Sebuah lelucon untuk mengundang media. Karena menurut konsulat Zambia di Amerika Serikat, menyebut kalau N. Koloso belum ada melakukan apapun di akademinya. Tapi ia adalah seorang pembaca yang baik. Belum lagi negara ini baru merdeka saat Zambia National Academy of Science dibuat. Hmm, gimana menurut kalian, gengs? Nah guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!